Berikut inilah profil Ning Imas, Ustazah yang dihina oleh Eko Kuntadi di Twitter terkait potongan video yang berjudul Lelaki di surga dapat bidadari, wanita dapat apa? Berikut profilnya. Ning Imas memiliki nama lengkap Imas Fatimatus Zahra, ia lahir pada tahun 1985. Selain menjadi Ustazah, Ning Imas juga menjadi Hafizah atau penghapal Al-Quran dan Ahli Fikih. Ning Imas merupakan putri dari Kiai Haji Abdul Halik Ridwan dan Nyai Haja Eeng Sukainah, pengasuh pondok pesantren putri Al-Ihsan Lirboyo, kediri Jawa Timur. Ia masih cucu dari Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampasi, yang merupakan pengarang kitab Sirajat Talibin. Ning Imas adalah istri dari Gus Rifqi Muslim Suyuti, pengasuh pondok pesantren Mambaul Hikmah, Kaliwungu Kendal. Selain menjadi seorang Ustazah, Ning Imas juga merupakan seorang konten kreator. Ia sering membuat video dan mengunggahnya di media sosialnya, terutama ilmu kewanitaan dari segi agama. Akun Instagramnya at imas.underscores, saat ini sudah memiliki 127 ribu pengikut. Ning Imas sudah menyukai bidang Fikih sejak ia duduk di bangku Sanawiyah setingkat SMP. Ia juga aktif dalam diskusi antar ahli keilmuan Islam, terutama Fikih di lingkungan pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Ning Imas juga aktif berdakwah dengan sasaran anak muda melalui berbagai media sosial. Selain itu, ia juga menjadi pengisi kajian tetap Suara Muslimah di kanal Youtube NU Online. Ning Imas mendapat penghinaan dari akun Twitter at Eko Kuntadi yang mengomentari potongan videonya. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok NU Online. Dalam video itu, Ning Imas sedang memberikan penjelasan tentang tafsir surat Ali Imran ayat 14 dalam pembicaraan berjudul, Lelaki di surga dapat bidadari, wanita dapat apa? Potongan video yang diunggah Eko Kuntadi itu dilengkapi dengan caption berupa ungkapan kasar. Komentar Eko Kuntadi tersebut pun menuai kritikan dari masyarakat. Banyak yang mengecam Eko karena tindakannya dan kata-katanya yang kasar untuk menanggapi sebuah perbedaan pendapat dalam agama. Setelah mendapat komentar dari berbagai pihak, cuitan unggahan video Ning Imas yang sudah ditambahi kata kasar itu langsung dihapus oleh Eko Kuntadi. Setelah cuitan yang viral dan mendapat berbagai respon dari masyarakat, Eko Kuntadi sendiri berniat akan meminta maaf langsung kepada pihak Ning Imas atas sikapnya tersebut. Ketua Media Center NU Jatim, Syukron Dosi menyatakan pihaknya tengah mempersiapkan langkah hukum terkait hal tersebut sambil menunggu lampu hijau dari pondok pesantren Lirboyo dan Ning Imas. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!